Hai semuanya, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini, aku mau bikin cemilan berbahan dasar singkong dan juga gula merah Nah, bagi teman-teman yang penasaran hasilnya bagaimana, simak terus video ini sampai selesai Pertama-tama, siapkan panci, kemudian masukkan air putih sebanyak 350 ml Lalu, tambahkan 100 gr gula merah yang sudah disisir atau dipotong kecil-kecil seperti ini Kemudian, gula merah ini akan aku masak hingga larut dan air larutan gula merahnya mendidih Setelah gula merahnya larut dan larutannya ini sudah mendidih, kemudian akan aku angkat Siapkan panci, kemudian larutan gula merahnya akan aku saring dan aku masukkan ke dalam panci Tambahkan 1 helai daun pandan dan juga sejumput garam Tambahkan singkong sebanyak 350 gr yang telah dipotong dadu dan dibuang sumbu atau tulangnya Kemudian singkong ini akan aku masak hingga empuk dan air gula merahnya menyusut Setelah beberapa saat dimasak, ini singkongnya sudah matang dan juga sudah empuk Larutan gula merahnya juga sudah menyusut seperti ini, kemudian akan aku dinginkan Aku sudah siapkan cup plastik kecil seperti ini, kemudian akan aku masukkan singkong gula merahnya ke dalam cup sampai penuh Kira-kira segini ya, kemudian ulangi lagi hal yang sama, memasukkan singkong ke dalam cup Dan lakukan sampai selesai atau singkongnya habis Supaya tampilannya lebih menarik, aku tambahkan potongan daun pandan Nah ini hasilnya, cemilan berbahan dasar singkong dan juga gula merah Cuma dua bahan saja menghasilkan cemilan yang enak banget Menggunakan bahan-bahan sederhana yang pastinya tersedia di tempat kalian tinggal ya Dan diolah dengan cara sederhana juga Tetapi menghasilkan cemilan yang enak, empuk, manisnya juga legit Selain dijadikan cemilan sendiri di rumah, singkong gula merah ini juga bisa kalian jadikan ide jualan kalian Nah penasaran, pengen mencobanya, kalian wajib banget cobain ini ya, karena rasanya benar-benar enak Jadi kalau kalian bosen makan singkong yang cuma digoreng aja, langsung aja cobain resep ini ya Oke teman-teman, makasih banget udah nontonin videoku sampai selesai Semoga kalian suka dan semoga resepnya bermanfaat ya Bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan videoku selanjutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Selamat mencoba di rumah, wassalamualaikum